Hai assalamualaikum breng lagi kembali lagi disinilah masuk HP doser lupa sandi di sini sudah 7-7 menit ya nantiin dulu HP Redmi 9A kalau kita cari modelnya m2 006 g3 lgb ini kita coba untuk adreset jahit kurangnya 9A ini masih bisa ya udah kalian pakai adreset itu masih bisa ya buat datanya masih mau ini kita coba tekan on off sama kolom atas terlalu sebentar kita ulangin hai 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 udah hidup begini biarkan dulu sampai ketampilan bos kita matikan kita coba tetap masih sama ya ini udah sering kali dicoba nyampe lama kayak gini kita matikan kemudian tidak diamkan ke bawah titik pastikan HPnya belum menerima TV ini lebih sedang warna kiri hasil tekan tombol volume atas dan on off secara bersamaan dan sampai timbul tampilan ya nah udah timbul kita lepas on off nya kita tahan volume atasnya nah sambil itu baru kita lanjutkan untuk menggerakkan ke bawah tekan volume bawah lalu pilih untuk on off terus kita pilih web data disini untuk proses facingnya udah dimulai ya sebentar aja berapa detik aja udah selesai kita record kita mulai ulang teleponnya disini untuk proses disini bootingnya ini agak lama ya kisaran mungkin kalau ditunggu itu bisa tiga menit atau bisa jadi lima menit itu nah untuk dibutuh nginya disini yang lagi proses apa mengresetan data-data di hilangkan itu lumayan agar makan waktu ya jadi kita tunggu ini aku videonya aku percepatin ya biar nggak makan waktu ya friend nah disini sambil menunggu kita bersihkan kita harus seles dulu artinya Alhamdulillah ya friend jika di hari ini tadi masuk di pagi hari kita coba disini rame ya bernah orang karaoke oke 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 kalau rekod videonya banyak suara nah ukuran agak biasa di hari-hari disini nah udah gak timbul kayak gini lagi proses ya dia berkesan nah kita tunggu sebentar nah disini udah menggunakan MUI 12 ya untuk Redmi 9A itu udah terbaru nah ini kita setting bahasa lokasi apakah kita bisa mengatur tanpa jaringan kita coba kan biasanya kalau nah kalau kalau disini itu masih ada nge-nya brand gemboknya ngemboknya ngemboknya masih terkunci ya atau terkunci di verifikasi daifas di verifikasi akun google nah disini coba kita lewati untuk tahap jaringan bisa ya bro lewatin yang kemungkinan ada kemudahan ini kalau disini dilewati coba kita tunggu sebentar loading nah disini bisa kira-kira sandi coba kita lewati untuk berhasil atau enggak nah disini untuk pilihan tampilan dan disini maturan selesai sangat aplikasi biasanya disini kalau ngurutnya udah selesai ya kecuali masih ada tambang gemboknya itu kunci yang di atas diri itu tapi kemungkinan masih minta dililangin ya biasanya nah disini kita tunggu kita coba apakah dia nyangkut atau polos disini agak lama ya lumayan ya brand untuk proses memuat aplikasi ada kisaran 2 menitan ya kurang lebih segitu disini aku percepat kedua nya 1,5 nah disini udah mulai ya tunggu sebentar nah kayak gini brand lihat timbul belum masuk untuk menggunakan keterangannya untuk menggunakan ponsel ini anda lebih dahulu harus login ke akun google pemilik yang gunakan ponsel ini saat akhir kali di reset karena belum lakukan anda harus menyiapkan ponsel aktif oke lanjut buatkan ponsel nah disini MUI 12 kita ulangin nah disini triknya nah kita setuju untuk triknya disini kita jangan tetap jangan hubungkan ke jaringan lanjut nah disini kita tambahkan sandi ya atau pola aku bisa juga pin nah kita tambahkan buat sandi apa pola atau sandi yang mudah aja yang udah diingat nah disini supaya tujuannya untuk menghapus akun google ya dengan pola dia terbuka tereset nah disini kita lanjut lagi siapkan ponsel kita siapkan nah tadi kan polanya udah kita buat terus untuk disini kita hubungkan ke jaringan ini kita lanjutkan nah disini ini ini bisa juga pakai wifi ya atau pakai jaringan di kartunya juga bisa kalau kalian mau disini aku hubungkan dulu masukkan masukkan sandinya masukkan sandinya ini aku minta lettering ya tapi yang ada di counter lalu lanjut kita lanjut kita tunggu mau meriksa update kita tunggu mau meriksa update kita tunggu mau meriksa update kita tunggu bentar nah kita tunggu bentar ini tinggal semEl , kita tunggu seuruh bot tinggal kayak gini ya itu kita jangan saling terus ada perangka tunggu sebentar mau meriksa info nah disini gambarkan pola disini kita masukkan pola yang kita buat tadi terus di cek sama ini ya kita biarkan sampai ke tahap selanjutnya nah nah disini kan kalau di keterangan sini untuk ada kata lewati itu udah aman nah disini juga hilang gemboknya nah kita setting lewati dulu nah disini eh bentar aplikasinya jangan download dulu ya itu bisa kita lepaskan dari checklist-checklistnya ini nah aturan selesai masih masuk lagi tunggu sebentar apakah lolos alhamdulillah mantap akhirnya dia masuk ke menu nah disini tinggal kita hapus ya sandinya itu bisa dikenal masuk pengaturan nah kita masuk ke aturan setelan ya aku coba dulu polanya masih berlaku ya nah kayak tadi jadi sama ya masih sesuai dengan yang kita ubah tinggal matiin sandi sini sini matiin masih ngebak ini mungkin setelah kita hapus sandinya itu terjadi sistem error tapi sistemnya errornya itu enggak lama ya cuma berapa detik gitu ini aku tekan-tengan on-offnya enggak enggak tampil tampilannya enggak ada kita coba dulu sabar dulu nah ini udah timbul buka nah udah normal ini kita masuk ke playstore kita lihat kalau kita login tuh ini untuk pengecekan ya nah disini udah bisa buat akun baru ya nah jadi enggak perlu karifikasi akun berarti akun lamanya udah hilang oke selesai untuk kali ini tutorialnya sampai disini ya friend saya ucapkan Assalamualaikum sampai jumpa di video selanjutnya mantap